Sepekan sudah kontroversi putusan bebas atas terdakwa Gregorius Ronald Tanur atas perkara penganiayaan dan pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti sudah berjalan pihak Kejaksaan Negeri Surabaya bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sudah menyatakan kasasi atas putusan tersebut. Namun sayangnya memori kasasi ini belum bisa diajukan karena salinan putusan dari pengadilan Negeri Surabaya menjadi syarat utama pengajuan memori kasasi. Pihak Kejaksaan juga sudah mengajukan permintaan namun hingga hari ini masih belum kunjung diterima. Sementara itu pihak Pengadilan Negeri Surabaya menegaskan bahwa keterlembatan terbitnya selainan putusan ini disebabkan oleh sistem yang mengalami gangguan. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sendiri sejatinya telah menyiapkan memori kasasi dan tinggal mendaftarkannya namun masih harus menunggu salinan putusan Kejaksaan masih memiliki waktu 14 hari sejak putusan dibacakan. Terima kasih. Terima kasih. Tentunya jangan jadi bukti dasar meskipun kami tahu prosesnya seperti apa. kasasi kan sudah makanan hari-hari Jaksa istilahnya tahu prosesnya, prosedurnya, bagaimana cara memajukannya dan penyelandasan pengajuan kasasi tersebut karena memang hakim menggunakan lebih keundangannya dan mengambilkan semua fakta-fakta yang tertuang pada terbukti pada saat dipresi dana. Di sesuai dengan KUHAB sudah kami siapkan, tetapi asal administratif harus dilengkapi dengan diterimanya salinan putusan tersebut. Ini kami tidak tahu ada apa, tapi nanti saya segerintakan Jaksa kembali hari ini. Siap hari Jaksa datang meminta dan bersurat resim pun sudah.